Halo gimana kabarnya ketemu lagi dengan Nabi ya sekarang ini waktunya kita membahas game-game PlayStation masuk ke PC ya karena ada dua ya dua atau tiga temen-temen disini yang bertanya Bang kira-kira untuk game PS sekarang ini oke apa enggak untuk performanya maksudnya lebih bagus atau bagaimana contohnya saja yang ditanyakan yang tak ingat itu adalah di game The Last of Us kira-kira The Last of Us sudah oke apa enggak untuk performanya sekarang ini Oke langsung kita bahas sekarang saja ya gili karena untuk informasi yang sekarang ini adalah kabar yang bagus-bagus dan sekarang ini kita bahas di beberapa game yang enggak semua game enggak semua game mendapatkan kabar berita yang paling baru Oke langsung kita lihat saja ya yang pertama kita bahas yang ada di The Last of Us part yang pertama karena ada temen disini yang paling menunggu-nunggu The Last of Us ini ada kemajuannya apa tidak dari performanya langsung kita lihat saja ya untuk update-an yang paling baru langsung kita lihat saja ke bawah update-an yang paling baru langsung kita lihat disini ya The Last of Us part yang pertama versi 1.1.3.1 page note a page for The Last of Us part 1 is now live this update include the following improve support for AMD FSR frame generation nah ya untuk kalian yang mungkin saja sudah meninggalkan game yang satu ini karena performanya kurang ya sekarang ini kalian waktunya kembali lagi karena sudah ada frame generationnya frame generation ini kalau untuk kenaikan fpsnya itu bisa di separuh mungkin saja anggapannya nih ya anggapannya kalau sebelum kalian tinggal mendapatkan di 40 fps kalau sudah ada frame generationnya ini bisa mendapatkan di 7-80 fps jadi performanya sekarang ini sudah tambah lebih bagus lagi kalau kalian tinggalkan waktunya kalian kembali lagi memainkan game yang satu ini kalau aku kayaknya enggak dulu lah ya untuk bermain game yang satu ini intinya memberikan kabar informasinya aku enggak curhat lu ya untung sekali oke yang selanjutnya untuk game yang lainnya untuk update-an yang baru dari Ghost of Tsushima Director Cut ya sekarang ini pun juga lebih dioptimasi langsung kita lihat saja AMD FSR 3.1 is now available in Ghost of Tsushima Director Cut langsung kita ke bawah release node versi 1-053-5-0625-1621 update AMD FSR 2 versi 3.1 with improve upscaling quality fix an issue with HDR Max luminance slider that causes to cap at 1000 need improve to legend co-op multiplayer matchmaking ya ya untuk update-an yang paling baru ini sangat oke sekali ya meskipun pada saat pertama kali di launching ke PC performanya sudah sangat oke sekali ya sekarang ini tambah lebih bagus lagi ya ini update AMD FSR ini sudah di update di versi 3.1 dengan improve upscaling quality mungkin saja kalau kalian bermain ya yang sebelumnya sebelum di update atau kalian tinggalkan atau uninstall nah sekarang ini sudah lebih oke upscaling kualitinya mungkin saja kalau ada grafik yang bermasalah ya meskipun tidak begitu kelihatan sekarang ini lebih bagus lagi terus kemudian fix issue HDR Max luminance ditambah lagi improve to legend co-op multiplayer matchmaking ya jadi tambah oke sekali kalau dari aku sendiri informasi yang paling baru dari update-an Ghost of Tsushima aku sebenarnya sudah memainkan game yang satu ini ya yang sebelumnya di PS sudah sangat tamat kayaknya aku harus membeli lagi game yang satu ini akhirnya ya sudah Pak ya dengan adanya update-an yang sekarang ini adalah kabar yang sangat oke sekali oke lanjutan yang lain ya untuk game PS yang lainnya masuk ke PC dari Marvel Spider-Man remaster ini kabar juga sangat oke ya meskipun pada saat launching juga sudah lumayan tapi yang sekarang ini update-an nya juga sudah lebih lumayan lagi ya AMD FSR patch note versi 3.6 1800 update AMD FSR 3.1 with frame generation and native EE option update Intel XSS to version 1.3 with new XSS native AA option this game can now be start from the launcher with controller dan juga di stability improvement ya ya sekarang ini sudah lebih oke lagi karena sudah menerapkan adanya frame generation di game Marvel Spider-Man remaster ini ditambah lagi untuk kalian yang menggunakan dengan Intel ya Intel XSS nya sekarang ini sudah di update 1.3 jadi tambah lebih oke lagi dan juga ada stability improvement ya sudah ada stability improvement ditambah lagi dengan frame generation nah terbaik lah ya hahaha update-an nya terbaik mungkin untuk kalian yang sudah meninggalkan game yang satu ini sekarang ini kalian bisa kembali lagi dengan adanya frame generation pokoknya oke lah ya terus lagi di Horizon Forbidden West ini pun juga ada update-an yang paling baru yang lebih oke lagi mungkin ya mungkin saja sebelumnya adanya update-an yang sekarang ini mungkin kalian mendapatkan fps yang kurang lega nah sekarang ini sudah ada kabar barunya lagi ya langsung kita lihat saja sama ya AMD FSR 3.1 langsung kita kebawah kira-kira ada yang menarik apa tidak dan ternyata sudah ada lumayan hahaha release note at AMD FSR 3.1 with frame generation native EA option ya terus yang menarik lagi mana nih ya various optimization and performance improvement improve audio for Logitech ghab surround user dan yang paling oke lagi yaitu di various user interface fix ya Nah sekarang ini sudah ada frame generation nya ya untuk kalian yang kekurangan untuk fps waktunya kalian mencoba di frame generation ini terus kemudian di various optimization performance improvement sudah ada frame generation ditambah lagi ada various optimization and performance improvement wihuh gile desir buah ya oke yang lainnya lagi tepatnya yang ada di Ratchet and Clank Rift 4 ini pun juga aku sudah mencoba ya dan juga membelinya di laptopku ini terbilang lumayan kurang ya meskipun untuk laptopku ini ya tidak terlalu jelek-jelek banget menggunakan Ryzen 7 5800 RAM nya 32 gigabyte ya terus kemudian di VGA nya RTX 3060 laptop tapi menjalankan game yang satu ini sangat ngos-ngosan sekali hehehe kayaknya waktunya kembali memainkan game yang satu ini mungkin saja ya setelah video ini langsung bakalan tak coba saja kira-kira lebih oke lagi apa tidak untuk update-an yang paling baru ini kalau kita lihat ya aku yakin lah kalau tak coba lagi kayaknya lebih bagus lagi untuk performanya karena yang pertama yaitu di ini ya best note versi 2.61800 update AMD FSR 3.1 with frame generation and native EE option update Intel xe SS2 versi 1.3 with sss native double double e option terus kemudian fikir suwer syuting surface but not so bullet hole detail dan yang paling bawah sendiri yaitu the game can now be start from launcher with controller nah ini kabar yang sangat bagus sekali ya termasuk dari aku sendiri kalau sekarang ini sudah menerapkan frame generation nya kalau kurang ya kalau kalian merasa kurang di update-an yang sebelumnya sekarang ini aku yakin performanya tambah lebih oke lagi dan juga kabar yang lainnya untuk kalian yang menggunakan Intel xe SS sekarang ini sudah ada di update yang paling baru versi 1.3 dan juga fix-issue shooting surface but not so bullet hole detail terus yang lainnya lagi di Spider-Man Miles Morales ini juga kabarnya sudah lumayan seperti yang tadi ya yang ada di Marvel Spider-Man langsung kita lihat saja biar kalian tahu saja best note versi 3.617.1.0 edit AMD FSR 3.1 with frame generation nah oke lah ya ada frame generation nya terus kemudian di Intel juga Intel SS2 version 1.3 terus yang lainnya yaitu di stability improvement nah ini ya pokoknya untuk kalian yang sudah meninggalkan ya beberapa game ya dari PlayStation sekarang ini waktunya kalian kembali lagi karena untuk performanya sangat oke jadi ini adalah informasinya nanti kalau memang ada informasi-informasi yang lainnya yang lebih menarik langsung informasikan sama kalian secara up to date video selanjutnya